Kemelut tahta naga bagian 2 jilid 18. Kata orang itu, Gan Hang Lui, cepat bersiap dengan senjatamu dan berkumpul dengan teman-teman. Ini perintah Toa Hyang Chu, hulu balang utama. Ada apa? Ada serangan anjing-anjing mancu? Bukan, bukan anjing mancu, tapi orang-orang pakcong. Entah kesurupan apalagi mereka, kali ini mereka marah-marah mendatangi perkemahan kita sambil membawa senjata. Kalau mereka hendak memperlakukan kita semau mereka, kita ya terpaksa harus melawan. Oh, begitu sahutuan Lui sambil melompat bangun, lalu ia mengambil pedangnya, dan berjalan bersama temannya itu ke satu arah. Bahkan tanpa lebih dulu cuci muka atau membersihkan mulut. Dilihatnya di lereng selatan itu orang-orang lemcong berbondong-bondong menuju ke satu arah sambil membawa senjata, ke lapangan luas di depan kuil hongkak si itu. Suasananya benar-benar seperti mau berangkat perang. Sebagian dari mereka berjalan dengan sikap diam dan prihatin. Mereka inilah orang-orang lemcong yang bagaimanapun perselisihannya dengan pakcong, masih tetap menganggap orang-orang pakcong sebagai teman seperjuangan. Tidak pantas perselisahan itu diselesaikan dengan main senjata. Tapi orang macam ini kecil jumlahnya, sedang sebagian besar adalah orang-orang yang memang sudah jengkel kepada pakcong dan kalau perlu ia bertempur. Rombongan orang-orang lemcong memenuhi sebelah selatan kuil hongkak si, suasananya benar-benar suasana perang. Ujung senjata berkilat-kilat di mana titik mana. Wan. Luwi memilih agak di depan, agar bisa memperhatikan apa yang terjadi. Tak lama kemudian, orang-orang lemcong bersorak-sorak melihat keluarnya pemimpin mereka. Itulah seorang tua berjenggot putih dan berjubah biru, tatapan matanya tajam. Tangan kanannya buntung sebatas siku, namun lalu disambung dengan cakar besi yang kehitam-hitaman warnanya. Tio Yap dan Hoa Cek Gu. Mengiring di belakang orang tua ini. Ketika orang tua itu mengangkat tangan kirinya, sorak-sorai orang-orang lemcong reda seketika, bahkan semuanya segera mengatur diri menjadi barisan yang rapi melihat ini. Wan. Luwi diam, diam merasa bahwa gerombolan ini cukup terlatih dalam kedisiplinan militer. Kalau benar mereka bersiteguh dalam cita-cita membangun kembali kerajaan Beng, maka orang-orang ini memang cukup berbahaya. Mereka adukan cuma semacam gerombolan liar, tapi sudah mirip pasukan yang berdisiplin. Pasukan Kua Chin Beng akan mendapat lawan berat di sini, pikir Wan. Luwi. Golongan ini benar-benar tidak boleh dibiarkan tumbuh kuat menjadi gerakan yang berbahaya. Kalau mereka bisa ditumpas selagi masih berkumpul di sini, terutama tokoh-tokohnya, itu lebih bagus. Tapi biarkan dulu mereka bentrok sendiri agar kekuatan mereka melemah dari dalam. Sementara itu, setelah orang-orang lemcong reda soraknya, orang tua bercakar besi itu berkata kepada anak buahnya, Kalian ku larang bertindak tanpa perintahku. Sejauh kita bisa, kita akan tetap menganggap orang-orang pakcong itu sebagai teman seperjuangan. Saat itulah dari arah utara muncul rombongan pakcong, yang dipimpin Ngo Yap Chin Jin dan Cu Sian Chin Jin yang berwajah keruh menahan amarah. Di belakang mereka, dua anggota pakcong membawa usungan mayat Cu Peng Chin Jin. Orang-orang pakcong yang berbaris di belakang kedua orang itu pun nampaknya sangat marah. Tiba di depan rombongan orang-orang lemcong, Ngo Yap Chin Jin memerintahkan rombongannya berhenti, lalu dengan Sabtu isyarat dia menyuruh kedua pengusung mayat untuk meletakkan tubuh Cu Peng Chin Jin di hadapan pemimpin-pemimpin lemcong. Seolah mau menunjukkan bukti. Apalagi dalihmu tentang mi, tiat beng hao utanya Cu Sian CMPN dengan geram sambil mengurai cambuk yang membelit pinggangnya. Ayo jawab. Menyusul Ngo Yap Chin Jin memukul-mukulkan tongkat besarnya ke tanah dan berkata dengan suara mengguntur, tegas sekali kaum lemcong berbuat sekeji ini terhadap teman seperjuangan sendiri. Kenapa? Karena iri bahwa selama ini roh Sri Baginda menyampaikan perintahannya kepada kami dari pakcong dan melalui Cu Peng Chin Jin, lalu kalian bunuh Cu Peng Chin Jin atau karena? Serakah ingin memanfaatkan si Hang Lik guna kepentingan kalian sendiri? Di antara orang-orang lemcong yang hampir 2.000 orang itu, Wan Lu diam-diam tersenyum geli, apalagi ketika mendengar Ngo Yap Chin Jin berkata semakin keras. Apakah kalian tidak merasa kalau roh Sri Baginda sudah kecewa terhadap kalian? Hal itu dikatakannya langsung kepada aku. Ya, roh Sri Baginda juga memberiku perintah, aku harus menyadarkan kalian kembali ke garis perjuangan yang murni. Kalau kalian tidak menuruti pesan Sri Baginda, kami diberi hak untuk menghukum kalian. Tapi ternyata kalian malah semakin dekat, karena merasa iri bahwa kami yang dipilih oleh Sri Baginda, lalu kalian membunuh Cu Peng Chin Jin. Disusul dengan Caci Maki yang sengit dan menyeramkan dari orang-orang pakcong. Setelah Caci Maki kehabisan suara, barulah pemimpin lemcong, Tiat Beng Hao, berkata dengan tenang, Kawan-kawan dari pakcong, kalian sungguh keliru kalau mengira pihak kami yang membunuh Cu Peng Chin Jin. Harap tahu, pihak kami juga amat menghormati Cu Peng Chin Jin yang paling sering dipilih oleh roh Sri Baginda untuk menyampaikan perintah-perintahnya. Ujung kalimatnya tenggelam dalam gemuruh Caci Maki kaum Pak Cong. Dan yang suaranya paling keras ialah Ngo Yap Chin Jin, menghormati. Kalau kalian percaya Cu Peng Chin Jin adalah saluran perintah Sri Baginda, kenapa selama ini kalian tidak menuruti kata-katanya? Kenapa kalian bersikeras tidak mau menyebelih si anjing mancu cilik Hang Lik itu? Padahal Cu Peng Chin Jin sudah mendapat pesan gaib, kalau Hang Lik dikorbankan, kebangkitan kerajaan Beng tak tertunda lagi, seperti terbitnya matahari di ufuk timur. Tapi kalian malah bersikap seperti bandit-bandit picisan saja, hendak menggunakan Hang Lik untuk memeras guna mendapat uang. Huh, rendah sekali niat kalian. Wajah tiat Beng HOU mulai bersemu merah. Sebagai pimpinan lemcong yang punya harga. Diri, ia tersinggung di hadapan anak buahnya di hujani dan peratan setajam itu oleh orang-orang Pak Cong. Namun demi keutuhan pekelian kau, ia masih mencoba bicara baik-baik, Chin Jin berdua, tidakkah kurang baik kalau kita bicara begini emosional di hadapan anak buah kita? Mari masuk ke depan altar, lalu bersujud agar roh Sri Baginda memutuskan perselisihan kita. Kita akan mencapai kesepakatan tanpa menimbulkan perpecahan di antara sesama teman sepejuangan. Tidak perlu nggau yap, Chin Jin wotot. Perintah Sri Baginda sudah jelas ku dengar, buat apa masih mengganggu ketenteramannya di alam baka. Kami harus menindak siapapun yang menyeleweng dari garis perjuangan, kecuali kalau kalian cepat-cepat sadar dan selanjutnya mohon ampun dan mengikuti semua pesan Sri Baginda. Tiat Beng HOU tertawa dingin sambil berkata mengejek, Perintah Sri Baginda yang mana? Kalian ini keseringan mencatut nama Sri Baginda untuk kepentingan kalian sendiri. Apapun yang menjadi selera kalian, lalu kalian umumkan atas nama Sri Baginda dan semua orang harus menurut kalian. Hem, memangnya gampang bagi kami untuk menelan segala omong kosong kaitan. Kata-kata yang mulai tajam ini disambut sorak-sorai orang-orang lemcong, dipelopori oleh Wan Lui. Gou yap Chin Jin murka, sekonyong-konyong dia melompat untuk memukul kepala Tiat Beng HOU dengan tongkatnya, sambil berseru sengit, kaulah yang kesurupan arwah Chowasan. Chowasan adalah pemimpin para sida-sida di jaman Kaisar Chong Seng dulu, yang sering menyelewankan dan memcatut nama Kaisar demi kepentingannya sendiri, membuat pemerintahan Morat Maret dan akhirnya Amruk diterjang pemberontakan Li Chu Seng. Semua orang yang berjuang untuk kebangkitan kembali dinasti Beng, amat membenci Chowasan, tidak terkecuali Tiat Beng HOU. Maka makian Gou yap Chin Jin itu benar-benar menghabiskan kesabarannya. Pukulan tongkat Gou yap Chin Jin dengan berani ditangkis dengan lengan kanannya yang palsu dari besi itu. Terjadi benturan, kedua-duanya tergeliat mundur. Sekali mulai bertempur, ternyata Tiat Beng HOU amat ganas. Gou yap Chin Jin mundur, dia. Ustru mendesak MAU dengan tangan kiri mengancam leher, dan tendangan kaki kanan mengancam pinggang. Begitulah, perselisihan antara dua cabang pek liankau itu makin menghebat, berubah menjadi pertikaian terbuka dengan senjata. Bukan lagi para anak buah sekedar mengejek dan para pemimpin mengendalikan, namun kini para pimpinan sudah baku hantam secara fisik dan anak buah mereka menyoraki, mendukung, kalau perlu terjun ke gelanggang. Sementara pertarungan Tiat Beng HOU dan Gou yap Chin Jin semakin seru dan seluruh perhatian terpusat ke gelanggang itu, Wan Lui ingin mencari kesempatan untuk mengetahui. Di mana pangeran Hang Lik disekap? Kepada orang Lem Chong di sebelahnya, ia bertanya, orang-orang Pak Chong itu sebenarnya punya sasaran utama merebut pargeran Hang Lik, kita harus memperkuat penjagaan di tempat itu. Kau tahu di mana terpat bangsa Man Chu Hang Lik itu disekap? Di salah satu ruang barak pimpinan, tapi tidak tahu ruang yang mana, sahut yang ditanya. Hi, Gan Hang Lui, kau mau ke mana? Ke barak untuk ikut menjaga di sana. Siapa tahu orang-orang Pak Chong menggunakan siasat memancing harimau meninggalkan gunung? Mereka memancing kita semua ke lereng utara itu untuk diajak bertengkar, sedangkan lereng selatan tempat itu mereka gerayangi diam-diam dengan mengirimkan orang untuk mencuri bangsa Man Chu Hang Lik itu. Tempat itu sudah dijaga. Ah, berjaga-jaga lebih dulu, apa salahnya apakah kau sudah gila? Kita belum diperintahkan oleh Toa Hyang Chu. Toa Hyang Chu sedang sibuk meladani kerbau gila dari Pak Chong itu, mana sempat memberi perintah? Kita harus mengambil prakarsa sendiri demi tetap menguasai Hang Lik. Orang-orang Lem Chong tak sanggup membantah dalih yang dikemukakan oleh Gan Hang Lui itu, dan tak sanggup mencegah ketika teman mereka yang kelewat sadar kewajiban itu berjalan meninggalkan barisan, tanpa ragu-ragu menuju ke lereng selatan. Beberapa Hyo Chu, pemimpin cabang, juga melihat Wan Lui keluar dari barisan, tapi mereka diam saja sebab sama-sama berpikir, tentu dia anak buah salah satu Hyo Chu yang entah sedang disuruh apa. Waktu itu, perkelahian antara Tiak Beng HOU dan Ngau Yap Chin Jin sudah meningkat makin panas, belasan jurus-jurus hebat sudah mereka pertukarkan. Kedua pihak sama-sama merasa sulitnya menundukkan lawan, tapi justru membuatnya semakin ngotot untuk mengalahkan. Pimpinan mana yang sudi? Kehilangan muka di hadapan anak buah masing-masing? Namun sampai sejauh itu, kedua orang itu belum punya ingatan untuk menggunakan ilmu gaib, sebab masing-masing sadar bahwa pihak lawan terlalu mudah untuk menangkal. Kini keduanya menaruh harapan pada tipu-tipu silat mereka. Sementara itu, dengan berjalan terangan seolah-olah memang sedang ditugaskan pimpinan, Wan Lu sampai ke barak di lereng selatan. Barak itu dijaga oleh puluhan anggota Lem Chong yang terpercaya. Melihat datangnya Wan Lu, mereka heran belum mengenalnya dan bertanya, Hi, siapa kau? Kenapa berani masuk kemari? Lebih dulu Wan Lu memberi hormat, lalu berkata, Di lereng utara sudah terjadi bentrokan kita dengan kaum Pak Chong. Karena Tioh yang cuh khawatir kalau ada orang Pak Chong yang diam-diam menyelundup kemari untuk mengambil Hong Lik, dia menyuruh aku untuk melihat bagaimana keadaan di sini. Kau sendiri siapa? Kenapa belum menyebut nama? Wan Lu menjawab dengan berlagak bangga. Aku gan Hong Lik, ikut menyumbangkan tenaga melawan anjing-anjing mancu di Kim Teng, ketika dulu kita menculik Hong Lik. Penjaga-penjaga barak itu mulai percaya. Namun karena tugas menjaga pangeran Hong Lik itu berat tanggung jawabnya, mereka tak bisa membiarkan semelarangan orang yang tidak mereka kenal menyelonong masuk ke tempat itu. Tak peduli orang yang mengaku pernah ikut menyumbang tenaga melawan anjing-anjing mancu sekalipun. Jadi apa maksudmu kemari? Beberapa detik sambil bertanya-jawab itu digunakan oleh Wan Lu untuk menyapukan pandangannya melihat keadaan bagian dalam barak itu. Di satu pojokan nampak sebuah tempat tertutup yang mirip panggung, dijaga berlebihan, maka gampang saja Wan Lu. Menerka bahwa tempat itulah tempat pangeran Hong Lik disekap. Kalau Wan Lu mau bertindak, dengan ilmu silatnya yang tinggi tentu bisa melumpuhkan penjaga-penjaga itu untuk membawa lari pangeran Hong Lik. Tapi tindakan macam itu hanya akan menyadarkan Pak Chong maupun Lem Chong bahwa pertikaian mereka telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dan mereka akan bersatu kembali biarpun cuma untuk sementara. Wan Lu tidak mau hal itu terjadi, lah ingin Pak Chong dan Lem Chong saling gempur, makin hebat makin baik, agar kekuatan mereka menjadi lemah, dan berarti makin ringan tugas pasukan dari Hong Yang untuk menumpas mereka nanti. Menjawab penjaga-penjaga barak itu, Wan Lu.cu mebilang, syukurlah kalau tawanan itu tetap aman di tempatnya. Tio Hiang Cu berpesan agar kalian tetap waspada, sebab orang-orang Pak Chong siap merebut Hong Lik dengan care apa saja. Mungkin sebentar lagi mereka akan menyerbu kemari. Katakan kepada Tio Hiang Cu, kami akan menjaga sebaik-baiknya. Kalau begitu, akan segera kulaporkan kepada Tio Hiang Cu agar lega, kata Wan Lu dengan berlagak sungguh-sungguh, lalu pergi dari situ. Dari depan kuil sayut-sayut masih terdengar sorak-sorai orang Pak Chong maupun Lem Chong yang mendukung jago mereka masing-masing. Nampaknya situasi makin hangat. Namun Wan Lu tidak segera kesana untuk laporan kepada Tio Hiang Cu, malahan ia berjalan memutar lewat belakang kuil yang berupa lereng berhutan, dan tiba di perkemahan orang Pak Chong di sisi utara. Sebagian besar orang Pak Chong memang mengikuti Gero Yap Chin Jin, tapi ada sebagian yang tinggal di perkemahan. Ketika berpapasan dengan seorang yang berdandan seperti imam, masih muda, Wan Lu mendekatinya dan menyapa, Maaf, Chin Jin. Siapa kau? Aku adalah seorang anggota Peklian kau dari cabang Pak Chong, ingin menyampaikan kabar penting kepada Gero Yap Chin Jin atau Cusian Chin Jin, tetapi kedua Chin Jin itu sedang sibuk. Sampaikan saja kepadaku, berita penting soal apa. Bukankah kita perlu Hang Lik untuk disembelih dan dipersembahkan kepada arwah leluhur Kerajaan Beng, sebagai titik awal bangkitnya kembali Kerajaan Beng? Benar, tapi kaum Lam Chong mengangkangi sendiri tawanan itu. Chin Jin, baru saja aku diam-diam menyelidik lewat belakang kuil kebarak pimpinan Lam Chong, dan sekarang aku sudah tahu di mana mereka menyembunyikan Hang Lik. Si imam muda itu tertarik oleh berita yang dibawa Wan Lui. Memang soal yang belakangan itu membuat kaum Pak Chong masgul dan penasaran ialah soal Pangeran Hang Lik itulah. Pak Chong merasa pihak merekalah yang lebih. Besar jasanya dalam penangkapan Pangeran Hang Lik, sebab merekalah yang lebih dulu merintis kontrak dengan komplotan Leong Ketoh di istana. Arti penting Pangeran Hang Lik bertambah setelah Cupeng Chin Jin mengaku mendapat pesan Geproh Sri Baginda bahwa kalau Hang Lik disembelih di altar, kebangkitan dinasti Beng akan segera terwujud. Dan seluruh anggota Pak Chong mempercayainya. Maka alangkah murkanya mereka ketika malah kaum Lam Chong yang memonopoli Pangeran Hang Lik, bahkan tidak setuju kalau Pangeran itu disembelih, tapi hendak untuk memeras pihak istana saja. Sejak itu, keinginan orang-orang Pak Chong hanyalah merebut Pangeran Hang Lik, tapi belum menemukan kesempatan. Kini laporan Wan Lui itu dianggap sebagai munculnya sebuah kesempatan. Imam Muda itu segera mengumpulkan puluhan anggota Pak Chong yang masih tertinggal di perkemahan. Lalu dengan membawa senjata, mereka merunduk-runduk di antara pepohonan di lareng belakang. Kuil Hang Kasi menuju ke tempat yang akan ditunjukkan Wan Lui. Sambil ikut bersama mereka, Wan Lui berkata kepada si Imam Muda, keserakahan orang-orang Lam Chong itu benar-benar menjemukan. Mereka bahkan tega membunuh Cu Peng Chin Jin hanya agar bisa tetap menguasai Hang Lik yang akan mereka tukarkan dengan uang. Uang saja yang mereka pikirkan, sampai lupa tujuan perjuangan yang sebenarnya. Imam itu adalah keponakan murid Cu Peng Chin Jin, namanya Shok Sim Chu, wataknya agak berangasan mirip Ngero Yap Chin Jin. Kata-kata Wan Lui itu membakar hatinya. Kau tahu Cu Peng Su Shok dibunuh orang-orang Lam Chong itu benar-benar melihat sendiri atau cuma ikut-ikutan pendapat orang banyak titik. Dengan sikap meyakinkan Wan Lui menjawab, kalau pembunuhan itu memang tidak kulihat sendiri. Tapi semalam kuliah Toat Beng HOU dan Tio Yap berjalan meninggalkan barak pimpinan, tidak lama setelah Cu Peng. Chin Jin menuju ke arah yang sama, di Padang Ilalang itu. Dalam suasana penuh kemarahan itu, orang takkan sempat menyaring lagi mana yang benar dan mana yang salah. Bualan atau bukan bualan tak dibedakan lagi, semua pihak hanya membutuhkan lebih banyak dorongan untuk menghancurkan pihak yang dibenci. Maka kata-kata Wan Lui itu menggusarkan Siok Sin Chu dan orang-orang Pak Chong yang mengikutinya. Memang, menilik bekas-bekas pertarungan di sekitar mayat Cu Peng Siok itu kukira telah terjadi pertarungan dengan menggunakan bendera jimat Taohun Ki dan Ngke Lui Ki. Ada orang-orangan kertas kuning dan semak-semak yang terbakar hangus. Di antara orang-orang Lam Chong pun tokoh-tokohnya bisa menggunakan bendera-bendera jimat itu, jadi hai ini jelas perbuatan mereka geram Siok Sim Chu, lebih licik lagi, Cu Peng Chin Jin pasti dikeroyok dua oe si tua tangan buntung itu dan Tio Yap, seorang anggota membakar hati. Kita sudah tahu sendiri bagaimana tinggi ilmu silat Cu Peng Chin Jin sampai dia bisa dengan mudah bicara dengan roh Sri Baginda. Kalau tidak dikeroyok secara licik, mana bisa Cu Peng Chin Jin dikalahkan. Makin rendah saja watak orang-orang Lam Chong itu. Mereka sudah lebih mementingkan uang daripada kesetia kawanan dan cita-cita kebangkitan. Memangnya baru sadar sekarang ingat saja beberapa tahun yang lalu ketika kita menyerbu Pak Hya bersama teman-teman dari Jit Goat Pang, malahan orang-orang Lam Chong tidak membantu. Membiarkan teman-teman kita ditumpas di Pak Hya sampai laksaan orang korbannya. Kaum Lam Chong sudah menjadi boneka nyetian tehwi, mendukung Cu Sem Ta Chu yang rebercokol di Pulau Taiwan tanpa mau tahu beratnya perjuangan di daratan. Itulah percakapan yang seperti minyak, mengobarkan kemarahan dan mengikis habis semua keraguan. Mereka menyusup hutan di lereng belakang kuil itu, dan sampai di bagian belakang barak pimpinan Lam Chong di lereng sebelah selatan. Begitu kurobohkan tembok itu, kalian, langsung menyerbu dan merebut pangeran Hang Lik, ya pesan Shok Sim Chu kepada pasukannya yang dekat itu. Semua pengikutnya mengiakan, sedang Wan Lui diam-diam mengharap jangan sampai pangeran Hang Lik benar-benar jatuh ke tangan orang-orang Lam Chong ini, bisa langsung disembelih. Tujuannya membawa orang-orang Pak Chong ke situ hanyalah untuk memperhebat bentrokan kedua cabang Pek Lian Kau itu. Sebab bagi Wan Lui, golongan seganas Pek Lian Kau tidak patut dibiarkan bercokol lebih lama lagi di kolong langit. Supaya jangan lagi ada perempuan hamil, anak-anak dan orang-orang tak berdosa lain yang disembelih atau dikubur hidup-hidup demi menyenangkan paratian pengpujaan Pek Lian Kau. Sementara itu Stok Sim Chu telah mengeluarkan benderang ke Lui Ki yang lima. Warna itu, sambil mulai komat kamit membaca mantra, bendera itu pun mulai digoyang-goyang di atas kepala. Di tempat itu tiba-tiba muncul asap hitam di atas kepala yang makin lama makin tebal, menebar beberapa meter di atas tanah seperti payung yang menahan sinar matahari. Angin yang mula-mula lembut menyejukkan, tiba-tiba makin keras dan dingin, debu dan pasir yang terangkat pun menambah suasana tambah gelap. Wan Lui tinggal menunggu saja bendera itu dikibaskan, lalu kilat hijau akan menyambar. Tapi sebelum Sio K Sim Chu sempat mengibaskan bendera ke Lui Ki, tiba-tiba dia malah disambar lebih dulu. Imam muda itu sempat mengelak, tapi seorang anggota Pak Chong yang berdiri di belakangnya telah tersambar hangus dan terkapar tak berdaya lagi semuanya terkejut. Sementara itu dari atas dinding-dinding barak tiba-tiba berlompatan keluar orang-orang Lem Chong yang bertugas menjaga pangeran Hang Lik. Salah satu dari. Mereka juga memegang bendera angkel Lui Ki dan juga sedang berkomat kamit menggumamkan mantra. Dua bentakan berbareng, berbareng pula Sio K Sim Chu dan pemegang ngkel Lui Ki di pihak Lem Chong itu mengayunkan jimat mereka. Dua jalur hawa panas yang gaib menyambar berlawanan. Sio K Sim Chu kaget karena pundak kirinya kena dan hangus, sedang lawannya roboh sempoyongan karena paha kirinya tersambar hangus pula. Keparat. Serbu perintah Sio K Sim Chu berangasan. Pertahankan seru orang-orang Lem Chong pula. Orang-orang Pak Chong dan Lem Chong pun segera saling gempur dengan hebat. Ketika orang-orang Lem Chong mulai terdesak, karena jumlah lawan mereka lebih banyak, maka salah seorang dari mereka berseru, pergi panggil bantuan. Orang-orang Pak Chong hendak merebut tawanan. Sio K Sim Chu tidak mau kalah, dan berseru pula, panggil orang lebih banyak kemari. Sementara pertempuran berlangsung sengit sambil menunggu bantuan dari pihaknya masing-masing, Wan Lui ikut bertempur pula, namun hanya bertempur sekedarnya saja. Artinya tidak sungguh-sungguh menunjukkan ilmu silat ajaran Pak Kiong Leong, Melainkan sekedar lompat-lompat dan menunjukkan jurus-jurus picisan yang tidak lebih baik dari rata-rata kemampuan orang kedua pihak. Namun dia bertempur sambil meneriakan slogan-slogan yang bersemangat dan memanaskan hati. Memanaskan hati, itulah tujuannya. Wan Lui sendiri secara tidak kentara bergeser sedikit demi sedikit, sambil bertempur, sampai ia berhasil keluar dari gelanggang yang semakin panas itu lalu bersembunyi di balik sebatang pohon. Sesaat ia berpikir, haruskah menolong pangeran Hang Lik lebih dulu? Setelah ditimbang-timbang, akhirnya ia memutuskan. Untuk lebih dulu pergi ke Hang Yang untuk menghubungi Kua Chin Bing. Pertempuran Pak Chong dan Lam Chong dibiarkan dulu, toh pangeran Hang Lik untuk sementara juga akan tetap aman dalam sekapannya. Biar kaum sesat ini lebih dulu saling melemahkan, agar nanti pekerjaan tentara kerajaan lebih ringan. Perlahan dia bergeser meninggalkan perkemahan kaum Pek Lian Kau yang tengah dilanda kemelut hebat itu. Bibit kemelut yang memang sudah dimatangkan selama bertahun-tahun, memuncak ketika pangeran Hang Lik ditangkap, lalu Wan Lui tinggal menekan tombol saja. Setelah cukup jauh dari perkemahan dan rasanya tidak terlihat lagi oleh orang-orang Pek Lian Kau, Wan Lui tidak ragu-ragu lagi memakai ilmu meringankan tubuhnya untuk melesat ke arah kota Hang Yang. Seperti sebatang panah meninggalkan busurnya, tubuh Wan Lui melesat menyeberangi padang perlu. Dan tidak lama kemudian pintu kota Hang Yang sudah di depan mata. Karena Wan Lui memakai baju hitam bergambar teratai putih, seragam Pek Lian Kau kalau sedang berkumpul dengan sesamanya, maka bisa timbul masalah dengan para penjaga kota. Untuk menghindarinya, lebih duluan Lui membalik bajunya sehingga gambar teratai putih jadi tidak terlihat. Setelah itu, ia berjalan dengan wajar memasuki kota, dan bergegas langsung ke gedung kediaman Kua Chin Beng. Kebetulan berpapasan dengan Kua Chin Beng di depan pintu, agaknya si Hang Yang Chong Peng itu baru pulang dari Tang Si, nampak ia berseragam tempur dan menunggangi kuda. Tapi begitu melihat Lui Hang Gan, komandan pasukan rahasia istana maka buru-buru ia melompat turun dari kuda dan menyapa dengan hormat. Lui Cham Chiang, ada perkembangan baru Wan Lui membalas hormat dan berkata, Benar, Chong Peng. Bisa kita bicara di dalam? Merasa bahwa dalam urusannya dengan Lui Cham Chiang ini dirinya sedang mempertaruhkan kedudukannya plus batang lehernya, karena menyangkut keselamatan putra mahkota, maka Kua Chin Beng tidak berani ayal-ailan. Kuda diserahkan seorang prajuritnya untuk ditambatkan, dan Kua Chin Beng sendiri menggandeng tangan Wan Lui ke ruangan tengah. Begitu duduk di ruang tengah, Wan Lui tidak mau menggunakan kata pembukaan yang bertele-tele, tapi iangung ke pokok masalah, Kua Chong Peng, pasukanmu sudah siap? Sudah. Detik ini pun bisa kugerakan, bagus. Kalau kita berhasil menyelamatkan putra mahkota kali ini, pasti tidak lupa ku pujikan Chong Peng kepada Seri Baginda untuk kenaikan pangkat. Terima kasih, semangat Kua Chin Beng tambah, berkobar. Ku harap pasukan Chong Peng tetap bersiap, namun jangan dulu bergerak sekarang, tunggu isyaratku. Sisa setengah hari sebelum hari. Menjadi gelap ini, ku harap Chong Peng melakiaan suatu hal. Aku menunggu petunjuk camciang. Cari ayam hitam, kucing hitam, anjing hitam, kambing hitam, kelinci hitam sebanyak-banyaknya dan sembelih. Kumpulkan darah binatang-binatang itu di sebuah gentong besar. Pasukan Chong Peng yang berangkat bertempur haruslah membuat bumbung bambu o kecil, diisi darah binatang-binatang itu untuk dibawa bertempur. Tapi lakukan ini di tempat tertutup. Jangan sampai penyembelihan hewan besar-besaran ini dilihat orang dan menimbulkan keheranan. Kua Chin Beng tercengan, buat apa darah hewan-hewan itu dibawa ke medan perang? Untuk memunahkan ilmu silumah orang-orang pek lian kau. Selain itu, tiap komandan regu hendaknya membawa sekantong jerohan binatang-binatang itu. Kalau menemui hal-hal gaib yang tidak masuk akal merintangi pasukannya, sambitkan benda-benda itu. Paham? Paham. Kenapa gerak pasukanku harus menunggu sampai hari gelap? Pertama, agar gerakan kalian tak sempat diketahui orang-orang pek lian kau. Kedua sisa setengah hari sebelum gelap ini akan kugunakan untuk menyingkirkan pangeran hanglik ke tempat aman. Ketiga, menunggu sampai kekuatan orang-orang pek lian kau berkurang banyak, sebab antara mereka sedang terlibat bentrokan antara cabang mereka sendiri. Antara cabang pakcong dan cabang-cabang lemcong. Oh, bisa begitu? Ya, karena di antara mereka banyak ketidakcocokan, dan setelah berhasil menangkap pangeran hanglik, bukan mereka tambah rukun, malahan memperebutkan pangeran hanglik sehingga timbul pertikaian terbuka. Kalau mereka babak belur oleh teman sendiri, tentu akan meringankan pekerjaanku. Tapi hati-hatilah dengan ilmu gaib mereka yang lihai. Baik, tanda apa yang akan Cham Chiang gunakan, kalau Cham Chiang sudah berhasil menyingkirkan pangeran hanglik ke tempat aman, sehingga kami boleh menyerbu. Kembang api luncur saja. Apakah Chong Peng bisa memberiku sebatang? Tentu saja ada. Lalu Kua Chin Beng menyuruh seorang anak buahnya untuk mengambilkan sebatang kembang api luncur yang biasa digunakan sebagai isyarat kemiliteran di malam hari. Seperti juga roket asap di siang hari. Sambil memasukkan benda itu kebalik bajunya Wan Lui berkata lagi, soal siasat penyergarpan, aku percaya Chong Peng iyebih mahir daripadaku yang cuma mahir bertempur perorangan. Itu sepenuhnya ada di pundak Chong Peng. Cuma soal pemunah ilmu gaib itu jangan sampai lupa. Pasukan di Kim Teng pernah menelan pil pahit ketika menghadapi ilmu gaib kaum peklan kau. Aku takkan lupa. Atas nama keluarga istana aku mengucap terima kasih, kata Wan Lui berlagak orang istana Tulen. Jangan begitu, Cham Siang. Aku kan abdi kekaisaran, seperti kau juga. Nah, selamat bekerja. Lalu Wan Lui cepat-cepat pergi dari situ. Sementara itu Kua Chin Beng benar-benar menyiapkan apa yang dipesankan Wan Lui tentang mengumpulkan darah binatang-binatang berbulu serbah hitam itu. Setelah itu tinggallah menunggu saatnya matahari terbenam untuk bergerak menggempur para peziarah gadungan yang berkumpul di kuil Hongkasi itu. Tanda bintang. Kembali menggunakan ilmu meringankan tubuhnya setelah berada di luar tembok kota Hang Yang, Wan Lui menuju ke kuil Hongkasi. Di suatu tempat sunyi, kembali Wan Lui membalik baju hitamnya, sehingga gambar. Teratai putih kembali nampak di dada sebelah kirinya. Makin dekat ke kuil bersejarah itu, makin jelas suara riuh rendahnya pertempuran cabang Pak Chong dan Lamp Chong yang agaknya sudah menjadi pertarungan masal. Bukan lagi cuma pertarungan antara pimpinan, bukan pula sekedar sekelompok dengan sekelompok, tapi menyeluruh. Bahkan orang-orang yang tidak suka bentrokan intern itu pun terpaksa terseret pusaran pertentangan yang makin ganas. Kedua cabang Pak Lian Kau itu rupanya sudah ketemu jalan buntu menyelesaikan perselisihan mereka dengan kera damai, kini masing-masing pihak mencoba menemukan jalan dalam mengadu tajamnya senjata. Di suatu tempat sunyi Wan Lui berhenti sebentar. Beberapa detik lamanya ia tenggelam dalam keheningan untuk mencari kekuatan jiwa. Ia sadar, di sekitar kuil Hongkaksi itu akan banyak kekuatan-kekuatan adik Kodrati ikut campur, karena kaum Pek Lian Kau memang menghamba kepada penguasa-penguasa gaib itu. Tapi Wan Lui yakin bahwa manusia pun sebenarnya bukan boneka di tangan penguasa-penguasa seberang kubur itu karena manusia diciptakan berdaulat atas dirinya dan seisi jagad. Berdasarkan keyakinan itulah Wan Lui masuk ke gelanggang. Di ihatnya di lereng-lereng sekitar Hongkaksi itu orang-orang Pak Chong maupun Lem Chong benar-benar sudah bercampur aduk dalam nafsu kemarahan yang agaknya hanya akan bisa terpuaskan kalau lawan sudah mampus binasa. Tidak peduli yang mereka anggap lawan saat itu sama-sama sebaju hitam bergambar teratai putih. Baju tinggal baju. Pusat bentrokan paling sengit adalah di sekitar barak pimpinan Lem Chong di lereng selatan, tempat pangeran Hang Lik disimpan oleh orang-orang Lem Chong, sementara pihak Pak Chong ingin merebutnya dengan taruhan apapun. Wan Lui langsung mengayun langkah ke lereng selatan itu. Tak pelak lagi, setiap. Langkah Wan Lui harus melalui ribuan orang yang tengah bertempur bercampur aduk. Karena baju Wan Lui bertanda Lem Chong, maka ia banyak mendapat serangan dari orang-orang Pak Chong. Tapi kali ini Wan Lui tidak berpura-pura lagi. Dengan ilmunya yang tinggi, yang kini ditunjukkannya tanpa sembunyi-sembunyi lagi, maka setiap lawan diterjang atau disinkiri dengan mudah, sampai mengejutkan kedua belah pihak. Bagaikan seekor burung elang terbang di udara, ia melewati atas kepala orang-orang yang bertempur itu untuk langsung ke barak penyekapan pangeran Hang Lik. Di luar barak, pertempuran cukup sengit. Namun di dalam barak, jauh lebih sengit iagi. Begitu padat. Tidak ada sejengkal tanah pun kosong dari orang-orang yang saling serang dengan penuh kebencian. Teriakan gusar, jeritan menyayat, gemerincing senjata, semuanya campur aduk menghanguskan jiwa yang lemah, sebaliknya makin menegarkan. Jiwa-jiwa yang penuh kebencian menjadi lebih membenci lagi. Wan Lui menerjang terus sampai ke rumah berbentuk panggung yang digunakan untuk menyekap pangeran Hang Lik, terlihat betapa ketatnya penjagaan oleh orang-orang cabang lemcong. Ke bagian ini agaknya orang-orang pakcong berusaha menembus, namun belum berhasil, masih bertahan belasan meter dari arah panggung. Namun Wan Lui tidak bisa disirnakan dengan orang-orang pakconglah melompat seperti elang, sepasang tangan dan kakinya berkelebat merobohkan beberapa orang lemcong. Keruan para penjaga pangeran Hang Lik itu kaget ketika melihat si penyerang yang hebat itu berseragam sama dengan mereka. Hi, siapa kau? Wan Lui tidak menjawab, tinju dan kakinya lah yang menjawab secara amat tidak bersahabat. Lagi beberapa penjaga roboh. Halangi dia. Mungkin sekarang dia sudah menyeberang ke pihak pakcong untuk merampas si bangsat mancu kecil Hang Lik. Hi, bukankah dia itu gan Hang Lui yang ikut rombongan pembawa Hang Lik dari perkemahan di tepi danau kecil itu? Kenapa sekarang ia mengamuk kita macam orang gila begini? Tidak peduli. Halangi dia. Berarti Wan Lui harus berhadapan dengan bekas teman-temannya sendiri. Gan Hang Lui, kau kesurupan. Kenapa menyerang kami? Bebaskan pangeran Hang Lik, itulah jawaban pendek dari Wan Lui sambil menerjang hebat. Biarpun orang-orang pekelian kau itu bersenjata dan Wan Lui belum mencabut pedangnya, tapi Wan Lui mampu membuat perintang-perintangnya berpelantingan babak belur. Setelah Wan Lui menunjukkan ilmu silat yang sebenarnya, maka lawan-lawannya jadi seperti helai-helai jerami yang dilintasi badai. Maka sesaat kemudian Wan Lui sudah berada di bawah rumah panggung itu, ia bisa saja sekali lompat tiba di atas namun sengaja ia melewati tangga kayu tebal itu sambil mengerahkan tenaga penghancur di sepasang kakinya. Maka anak-anak tangga yang dilewatinya itu langsung berantakan tak bisa dilewati lagi, dengan demikian sedikit banyak bisa menghambat kejaran lawan-lawannya. Setelah itu Wan Lui baru mendobrak pintu rungan kecil berbentuk panggung itu. Itulah sebuah ruang kecil yang benar-benar tertutup, sehingga di siang hari pun merasa gelap, muram. Merapat di dinding ada meja kecil yang di atasnya penuh sesajian sembahyang dan ada sebatang lilin menyala. Ada pula sebuah guci kecil yang tertutup kain merah di tengah meja sesajian itu. Entah apa isinya. Sedang pangeran Hang Lik terbaring di sebuah dipan dengan matel, terpejam rapat, mukanya jauh lebih pucat dan kurus daripada ketika terakhir dilihat Wan Lui dulu. Cepat Tuan Lui mendekati tubuh itu menggoyang-goyang pundaknya perlahan, dan memanggil, pangeran, pangeran. Sekian lama ia berbuat demikian, tidak juga pangeran Hang Lik membuka matanya tidurnya benar-benar pulas, pulas yang tidak wajar. Dibilang mati juga tidak, sebab masih ada napasnya yang mengalir biarpun lemah, begitu juga masih terdengar denyut jantungnya. Tapi kalau masih hidup, kenapa tidak bisa dibangunkan? Wan Lui menggoncang tubuh pangeran Hang Lik lebih keras, dan tetap tidak ada hasilnya. Ia mulai kebingungan, haruskah ia menggendong tubuh itu melewati kancah pertempuran yang begini ganas, apalagi pangeran Hang Lik adalah orang yang dikehendaki oleh kedua belah pihak? Selagi Wan Lui kebingungan, tiba, tiba didengarnya dalam guci kecil di altar itu ada suara kelitak-kelitik lirih. Cepat Wan Lui menyambar guci itu dan membantingnya pecah di tanah. Isinya ternyata seekor kepiting hidup. Cepat Wan Lui mendekati tubuh itu menggoyang-goyang pundaknya perlahan, dan memanggil, Pangeran, pangeran, anehnya, kepiting itu ditempeli selembar kecil kertas kuning yang bertuliskan huruf kecil-kecil pula, ditempelkan di punggungnya. Sedang seluruh tubuh kepiting itu diikat benang-benang merah, sapit-sapitnya ditekuk dirapatkan namun kepiting itu masih hidup, masih sanggup bergerak-gerak sedikit dan itulah tadi yang menimbulkan suara kelitak-kelitik dalam guci. Hampir saja Wan Lui menginjak mampus hewan itu yang dikiranya cuma sekedar perlengkapan ilmu gaib. Namun sebuah pikiran lain melintasi benak nfa, ia batal menginjaknya, melainkan memungut untuk membaca tulisan yang tempelkan di punggung hewan terbelenggu itu. Tulisan kecil-kecil itu nampaknya seperti angka-angka dan huruf-huruf berisi tanggal kelahiran, siu, bintang pelindung serta beberapa huruf yang seolah tanpa makna. Wan Lui heran, tanggal kelahiran siapa yang ditulis di situ? Mendadak pikiran Ran Wan Lui terbuka. Kepiting itu dibelenggu di ruangan tempat Pangeran Hang Lik dikurung. Jangan-jangan apa yang diperbuat atas hewan itu ada hubungannya dengan Pangeran Hang Lik, biarpun semacam hubungan gaib yang di luar nalar lalu ingat, ketika Pangeran Hang Lik hendak dimasukkan tandu, dibawa dari perkemahan di tepi danau itu menuju ke kuil Hongkasi, seorang anak buah pelian kau pernah mengatakan bahwa Pangeran Hang Lik dikuasai oleh yang disebut Sohun Hoatsut, ilmu gaib pembelenggu sukma. Mungkinkah kepiting itu adalah salah satu sarana ilmu tersebut? Berpikir sampai ke situ, Wan Lui meletakkan kepiting itu di meja, menyobek kerta kuning bertulisan di punggung kepiting itu, merantaskan benang-benang merah yang membelenggu kepiting itu. Baru saja bertang merah terakhir diputuskan, dan seng kepiting mulai bergerak-gerak menikmati kebebasannya terdengarlah suara. Mengeluh perlahan di belakang Wan Lui. Ia menoleh dilihatnya Pangeran Hang Lik sudah membuka matanya, dan mengangkat tangan untuk memegangi jidatnya. Cepat Wan Lui melompat mendekatinya, Pangeran. Pangeran sudah bangun sesaat Pangeran Hang Lik menatap Wan Lui dan berbicara dengan suara yang lemah. Kau, kau, Wan Heng bukan? Benar, Kui Heng, Wan Lui mengubah panggilanannya atas Pangeran Hang Lik. Dalam keadaan Pangeran itu masih kebingungan setelah tidur amat panjang itu Wan Lui harus membantu menghilangkan kebingungan itu dengan menampilkan dirinya sebagai yang paling dikenali dan mengenali Pangeran Hang Lik. Kalau ingatan Pangeran Hang Lik bisa digiring ke peristiwa terakhir sebelum menjadi tawanan pekelian kau. Yaitu peranannya sebagai Kui Tian Chu, tentu akan lebih cepat lagi ingatannya pulih. Pangeran Hang Lik menggoyang-goyang kepalaannya sebentar. Eh, di mana aku? Sekarang? Di mana prajurit-prajurit si Luman yang menjagaku? Dalam waktu sesempit itu, tentu saja Wan Lui tak ada waktu untuk menjelaskan panjang lebar soal itu. Suara riuh rendah pertempuran di luar belum meredah, dan sebentar lagi mungkin akan banyak orang-orang pekelian kau menyerbu ke ruangan itu. Kui Heng, kita harus secepatnya pergi dari sini, desis Wan Lui ketika mendengar derap langkah di luar rumah panggung itu. Kau bisa berjalan tidak? Pangeran Hang Lik bangkit dari depan dan mencoba berjalan, tapi ia sempoyongan hampir roboh, sehingga Wan Lui buru-buru menangkap tubuhnya. Diam-diam Wan Lui mengeluh dalam hati, mana bisa aku membawa pergi pangeran Hang Lik tanpa menggedongnya, menerobos kancah pertempuran yang begini berbahaya? Sementara itu, lima orang pekelian kau telah berlompatan masuk ke rungan itu. Biarpun tangga sudah dihancurkan Wan Lui, orang-orang itu agaknya masuk dengan melompat. Yang paling depan dari orang-orang itu ternyata Hoa Cek Gui yang sudah dikenal oleh Wan Lui. Orang yang memiliki sepasang lengan yang panjangnya abnormal, ditambah dengan pedangnya yang juga panjangnya abnormal. Gan Hang Lui, rupanya kau kaki tangan pakcong mentak Hoa Cek Gui, dan pedangnya pun menyambar deras ke leher Wan Lui. Saat itu Wan Lui belum menghunus pedang, namun cepat-cepat dia berguling di bawah sambaran pedang justru mendekati Hoa Cek Gui sambil menendang lutut dengan gerakan bus yang toat bang, setang bus yang mencabut nyawa. Hoa Cek Gui, sebetulnya bukan pesilat kelas kambing, tapi tidak disangkanya kalau Gan Hang Lui mampu bergerak sehebat itu, padahal tadinya ia memandang Gan Hang Lui hanya sebagai anak buah biasa yang kepandainya rata-rata saja dengan anak buah lainnya. Agaknya Hoa Cek Gui kurang tinggi lompatnya, pergelangan kakinya akan digunting sepasang kaki Wan Lui begitu kuatnya sehingga persendiannya langsung terkilir lepas, sedang tubuhnya terpelanting menubruk dinding yang ada meja altarnya. Altar amruk, sesajian berantakan, seng lilin terlontar. Hoa Cek Gui sendiri melolong kesakitan. Ternyata serangan Wan Lui belum habis sampai di situ. Putaran kaki Wan Lui masih mematahkan lutut dari dua anggota pekelian kau lainnya. Kemudian Wan Lui melompat bangun, mementang tangannya untuk menjotos dua arah, maka sisa dua orang pekelian kau yang masih tegak pun kini dijotosnya ambruk. Dengan demikian singkat sekali waktu yang digunakan Wan Lui untuk memberskan kelima orang lawannya. Kuiheng, mari ku gendong, kata Wan Lui kemudian. Sesaat kemudian, pangeran Hang Lik sudah digendong oleh Wan Lui di punggungnya. Wan Lui mencabut pedangnya dan menerjang keluar ruangan panggung itu. Kini demi keselamatan orang yang digendongnya, Wan Lui terpaksa harus bersikap keras kepada perintang-perintangnya. Tiba di luar, dilihatnya matahari sudah mendekati ujung busur langitnya, di sebelah barat, dan warna langit mulai kelam. Pertempuran Pak Chong dan Lam Chong belum reda tapi bahkan menghebat, biarpun jumlah orang di kedua belah pihak sudah berkurang banyak. Nafsu membunuh kedua pihak malahan semakin berkobar hebat. Di hadapan kuil leluhur kerajaan Beng, dua pihak sama-sama mengaku pejuang kebangkitan kerajaan Beng itu malahan saling bantai demikian sengit. Wan Lui mengeluarkan kembang api luncur pemberian kuacin Beng dari dalam bajunya, disulutnya sumbunya, lalu dilepasnya meluncur ke udara sehingga membentuk garis api di langit kelam. Itulah isyarat buat kuacin Beng. Setelah itu, sambil menggendong pangeran Hang Lik, Wan Lui mulai mengamuk untuk mencari jalan keluar dari gelanggang. Orang-orang Lam Chong masih ada belasan orang yang mengejar Wan Lui sampai keluar. Barak pimpinan. Terpaksa Wan Lui bertindak ganas dengan pedangnya, apalagi ketika melihat lebih banyak lagi orang Lam Chong yang berdatangan memperkuat kepungan atas dirinya. Bukan dirinya sendiri yang dicemaskan Wan Lui, melainkan pangeran Hang Lik yang digendongnya. Belum lagi rintangan itu teratasi, sudah kelihatan puluhan orang Pak Chong datang menyerbu ke arahnya. Pangeran Hang Lik diam-diam amat berterima kasih untuk kegigihan Wan Lui membelanya, namun ia memahami kesulitan Wan Lui, sehingga dia berbisik ke kuping Wan Lui. Tapi, Wan Hang, lihat, musuh datang lagi dalam jumlah banyak dan akan semakin mempersulit pelarian kita. Lebih baik kau tinggalkan saja aku, agar kau lebih gampang meloloskan diri. Orang-orang pekelian kau ini takkan membunuhku. Tapi Wan Lui menjawab, jangan takut. Kui Hang, kedatangan orang-orang Pak Chong itu justru menunjukkan jalan keluar untukku. Lalu sambil bertempur melawan orang-orang Lam Chong yang mengejarnya, Wan Lui mencaci maki dengan suara keras, sengaja diperdengarkan kepada orang-orang Pak Chong. Bangsat-bangsat Lam Chong, kalian sudah menyeleweng jauh dari garis perjuangan suci pekelian kau kita. Kalian mau mengangkangi pangeran Hang Lik hanya untuk tujuan-tujuan duniawi. Sekarang yayarlah pangeran Hang Lik menia di urusan kami dan Pak Chong. Begitu Renner dengar kata-kata cacian itu orang Pak Chong yang semula menyerbu Wan Lui, lalu berbelok arah untuk menyerbu orang-orang Lam Chong. Mereka, mengira bahwa Dewan Lui adalah teman mereka yang rupanya berhasil membawa pangeran Hang Lik lalu dikejar orang-orang Lam Chong. Maka orang-orang Pak Chong segera menghadang pengejar-pengejar Wan Lui itu dengan anggapan bahwa mereka membelas seorang tenian. Selagi kedua cabang pekelian kau itu berbaku hantam dengan sengit, Wan Lui sendiri langsung menggunakan kesempatan untuk kabur. Sambil dalam hati mengucap terima kasih sedalam-dalamnya untuk ketololan orang-orang Pak Chong itu. Sementara itu, kembang api yang meluncur di langit itu telah terlihat dari kota Hang Yang. Kua Chin Beng yang memang menanti-nanti isyarat itu di atas benteng kota, begitu melihatnya langsung meneriakan perintah, pasukan menuju sasaran masing-masing. Para perwira yang tak pernah beranjak dari sekitar Kua Chin Beng itu pun segera menghambur menuruni tangga benteng. Menuju pasukan masing-masing yang sudah siap di dekat pintu-pintu kota Hang Yang. Tidak melupakan pesan Lui Hang Gan maka tiap pasukan itu tidak lupa membawa bumbung-bumbung bambu berisi darah hewan, dan para komandan regu bahkan membawa sebungkus jerohan binatang yang dibungkus daun teratai. Diikat, dan dikalungkan di leher mereka, tentu saja baunya amis, tapi begitulah perintah komandan yang mau tidak mau harus dijalankan. Kemudian terbukalah pintu-pintu gerbang kota Hang Yang. Pasukan demi pasukan keluar dari kota, namun melewati jalan yang berbeda-beda, sedapat mungkin menjaga jalan-jalan yang mungkin akan dipergunakan kabur oleh orang-orang Pek Lian Kau. Kua Chin Beng sendiri maju memimpin pasukan utama yang terdiri dari 1.500 prajurit, menempuh jalan yang paling langsung ke arah Kuil Hongkaksi. Dalam pasukannya juga terdapat 100 prajurit berseniatah senapan, penembak-penembak mahir yang dilatih khusus untuk menghantar musuh dari iarak jauh. Begitulah, di bawah langit yang mulai gelap, ancaman baru bagi Pek Lian Kau merayap keluar dari pintu-pintu gerbang kota Hang Yang. Pasukan-pasukan itu tidak membawa obor. Itu disengaja, agar musuh jangan sampai lebih dulu melihat kedatangan mereka dari kejauhan. Pada saat yang sama, pertempuran di lereng-lereng sekitar Kuil Hongkaksi tambah. Sengit. Ratusan nyawa sudah melayang, ratusan lagi babak belur, namun itu bukannya menyadarkan kedua pihak bahwa pertempuran harus dihentikan, malahan kalau perlu habis-habisan nyawa sekalian. Lelah memang, tapi nafsu membunuh tak kunjung padam, bau darah dan tekanan jiwa yang berat menurunkan martabat mereka menjadi sama dengan binatang. Pihak Pak Chong masih fanatik dengan anggapan bahwa mereka sedang mengemban perintah Seri Baginda. Karena itu, semua pihak yang berjuang untuk kebungkitan kerajaan Beng harus menyesuaikan langkah dengan mereka. Sikap orang-orang Lem Chong membuat mereka gusar, dan mereka anggap sudah menyelowing. Apalagi setelah pihak Lem Chong tidak mau menyerahkan Pangeran Honglik, dan matinya Cu Peng Chin Jin, pemimpin Pak Chong. Namun sebenarnya sikap keras Pak Chong terhadap Lem Chong itu juga diboncengi persaingan Gero Yap Chin No Jam dan Cu Sian Chin Jin. Yang sama-sama berambisi menjadi pimpinan setelah matinya Cu Peng Chin Jin. Hanya saja, kedua pesaing itu tidak berhadapan langsung, melainkan berlomba-lomba menunjukkan siapa yang lebih keras terhadap penyelewengan Lem Chong, dia tentu lebih mendapat dukungan sebagai pemimpin Pak Chong. Sebab kaum Pak Chong sudah lama ingin munculnya seorang pemimpin yang kuat dan sanggup menaklukan kaum Lem Chong. Tidak heran kalau Gow Yap Chin Jin maupun Cu Sian Chin Jin berlomba-lomba menunjukkan sikap keras terhadap Lem Chong, seolah dengan tindakan itu mereka ingin menepuk dada di hadapan anak buah mereka, lihat aku yang paling pantas memimpin Pak Chong, sebab paling gigih menghukum Lem Chong. Dan sikap keras mereka menghasilkan reaksi yang tidak kalah kerasnya dari pihak Lem Chong. Begitulah para anak buah yang bertarung mati-matian demi menuruti anjuan pemimpin mereka itu, tidak sadar kalah nyawa mereka. Ditarungkan demi ambisi pribadi para pemimpin yang tersembunyi. Para anak buah itu taunya bahwa mereka bertempur demi perjuangan luhur. Pertarungan antara Tiat Beng Haou dan Gow Yap Chin Jin sudah ratusan jurus tapi belum selesai uga. Beberapa kali nampak Gow Yap Chin Jin yang bersenjata tongkat besar berkepala naga itu terdesak oleh cakar besi Tiat Beng Haou yang lebih mahir bersilat. Namun keyakinan dalam hati agaknya berpengaruh pula sebagai suatu kekuatan. Gow Yap Chin Jin yang yakin tanpa bimbang sedikitpun bahwa ia berjuang mengemban perintah roh Seri Baginda itu mempunyai semangat tempur tak habis-habisnya. Inilah yang membuat Gow Yap Chin Jin mampu bertahan ratusan jurus, biarpun ilmu silatnya di bawah Tiat Beng Haou. Meskipun Cusian Chin Jin menganggap Gow Yap Chin Jin sebagai saingan calon pimpinan, namun tidak tega juga melihat rekannya itu mengalami kesulitan di bawah tekanan Tiat Beng Haou. Beberapa kali Gow Yap Chin Jin sudah berdoa mohon Seri Baginda membantu toh tetap terdesak. Hampir saja ia beranggapan Seri Baginda mungkin sedang beristirahat, jadi tidak mendengar doanya. Waktu itulah Cusian Chin Jin mengurai cambuknya, dan bermaksud membantu Gow Yap Chin In. Bagaimanapun juga Gow Yap Chin Jin adalah sesama orang Pak Chong yang banyak bersamaan pendapat dengannya, dibandingkan orang Lem Chong yang lebih banyak ketidak cocokannya. Untuk menghadapi gelanggang pertempuran Gow Yap Chin Jin dan Tiat Beng Haou itu, Cusian Chin Jin mengobat abitkan cambuknya untuk menghantam orang-orang Lem Chong yang merintanginya. Hanya saja, sebelum ia berhasil bergabung dengan Gow Yap Chin Jin, ia telah dihadang oleh Tio Yap, Hiang Chu Lam Chong yang memegang tombak panjang, minggir bentak Cusian Chin Jin. Kebetulan waktu itu Tio Yap juga sedang naik darah, karena baru saja mendapat kabar kalau Pangeran Hang Lik berhasil digondol orang Pak Chong dan Hoa Cek Cui Cidra Berat. Bentakan Cusian Chin Jin tidak dijawab dengan mulut, tapi dengan ujung tombak nefa yang menikam ke dada, disusul sapuan deras tangkai tombak kepelipis si imam. Itulah jurus liong-liong lenghangbu, naga melompat, burung hang menari. Kemarahan bertemu kemarahan, tak terlakan lagi meledaklah pertarungan antara dua tokoh Pek Lian Kau yang pernah bekerjasama menculik Pangeran Hang Lik di kota Kim Teng dulu. Kerjasama yang berhasil saat itu, namun keberhasilan itu justru memperhebat keretakan antara mereka, karena mereka berebutan menguasai Pangeran Hang Lik. Seandainya dulu mereka gagal menculik Pangeran Hang Lik, barangkali bentrokan berdarah kali ini pun tak perlu terjadi. Namun semuanya sudah terlanjur terjadi. Yang terjadi kini adalah permusuhan yang sulit. Bentakan cucian cinjin tidak dijawab dengan mulut, tapi dengan ujung tombak nefai yang menikam. Kedada, disusul sapuan deras tangkai tombak. Kepelipis si imam. Diredakan. Korban sudah terlalu banyak, sementara yang masih hidup semakin bernafsu membalaskan kematian teman-teman mereka. Sampai hari menjadi gelap, perkelahian masal belum reda. Terjadi di mana-mana. Namun, betapapun sengitnya mereka bertarung, belum ada yang sampai berani melangkah ke halaman kuil Hong Kok Si yang sama-sama dikeramatkan oleh kaum Pak Cong maupun Lem Cong itu. Mereka sama-sama tidak mau mengotori kuil itu dengan darah, cukup di luarnya saja. Saat itulah dari kejauhan, terdengar gelegar meriam tiga kali berturut-turut. Menyusul teriakan orang-orang pekelian kau dari beberapa arah, anjing-anjing mancu menyerbu. Mereka datang dari beberapa arah. Berita itu mengejutkan dan membingungkan orang-orang pekelian kau. Teriakan itu menyebar dari mulut ke mulut dan menimbulkan bermacam-macam sikap dari orang-orang pekelian kau itu. Kita hadapi dulu anjing-anjing mancu perampas negeri kita teriak seorang hiangcu dari Pak Cong. Urusan pembersihan rumah sendiri masih bisa dilakukan kemudian hari. Tidak. Kita hancurkan dulu penyeleweng-penyeleweng itu, barulah menghadapi anjing-anjing mancu. Dengan begitu, pertempuran jadi tambah kacau karena ada yang berpendapat begini, ada yang begitu, dan semuanya terus bertindak sendiri-sendiri tanpa pimpinan. Ada yang meninggalkan leluan untuk berlari menyongsong pasukan kerajaan, ada yang nekat terus bertempur, sebagian larinya kesini dan sebagian lagi kesana. Masing-masing berteriak-teriak mengajukan usul ini itu yang tenggelam dalam ribuan usul lainnya. Yang jelas, pasukan pemerintah dari beberapa arah teiah tiba di kaki bukit dan mulai bentrok senjata dengan kaum Pek Lian Kau. Kini obor-obor dinyalakan oleh pasukan kerajaan, untuk menerangi medan pertempuran. Di kaki-kaki bukit ini, kaum Pak Cong dan Lian Cong. Mau tidak mau harus melupakan permusuhan dan bersama-sama menghadapi serbuan musuh bersama mereka. Tapi di tempat-tempat yang belum berhasil diterobos tentara kerajaan, pihak Pak Cong dan Lian Cong masih saling bantai dengan hebat. Tiap Beng HOU masih bertarung dengan Gero Yang Chin Jin itu pun menyadari, Kalau kaum Pek Lian Kau terus saling gunung, alangkah enaknya tentara kerajaan yang bakal menggelas mereka karena itu tiba-tiba ia berganti sikap dalam pertempuran. Ia mengendorkan serangan dan cuma bertahan, katanya kepada Ngo Yap Chin Jin, Chin Jin, anjing-anjing mancu dating menyerang. Akankah kita suguhkan nyawa kita gratis kepada mereka dengan senjata sesama Pek Lian Kau? Akan kita biarkan anjing-anjing mancu itu menajiskan kuil leluhur dinasti Beng? Gero Yap Chin Jin pun mengendorkan serangannya lalu berkata, Baik, mari kita perintahkan anak-anak buah kita masing. Masing agar berhenti bertarung dan menghadapi musuh. Bagus, Chin Jin, bagaimanapun hebatnya perselisihan kita, jangan sampai menjadi tontonan konyol bagi anjing-anjing mancu itu. Ketua Pak Chong dan Ketua Lem Chong itu pun berlompatan memisahkan diri, lalu meneriak Kicu Sian Chin Jin dan Tio Yap untuk memisahkan diri. Berhenti dulu, kita diserang anjing-anjing mancu kata Tiat Beng HOU kepada kedua orang yang masih bertarung itu. Gero Yap Chin Jin mengibaskan tongkatnya di udara, katanya, kita hadapi dulu musuh bersama. Tapi kalian kaum Lem Chong yang sudah menyeleweng dari garis perjuangan, jangan mengira kalian akan bebas dari hukuman yang diperintahkan oleh roh Sri Baginda. Tiat Beng HOU tertawa dingin. Itu urusan nanti, yang penting kita sama-sama tidak sudi dibunuh anjing-anjing mancu bukan? Begitulah pemimpin-pemimpin Pak Chong dan Lemong sama-sama memerintahkan anak buah masing-masing untuk berhenti bertempur dengan sesama kaum, dan mengalihkan sasaran kepada pasukan kerajaan. Agak sulit juga melerai dua kelompok saling bermusuhan yang sudah terlanjur mabuk darah. Namun melihat obor-obor pasukan kerajaan yang sudah tiba di kaki bukit, mau tidak mau mereka menuruti perintah pemimpin-pemimpin mereka. Orang-orang Pak Chong menyusun pertahanan di sebelah utara dan timur Kuil Hongkasi, sedangkan orang-orang Lem Chong bergerombol di lereng barat dan selatan. Biarpun menghadapi musuh bersama, pihak Pak Chong masih tidak sudi dipimpin orang Lem Chong, begitu sebaliknya. Apa boleh buat, kedua kaum serumpun itu pun akan sendiri-sendiri dalam menghadapi pasukan kerajaan. Tidak akan saling membantu dan mempersetankan nasib lainnya. Waktu itu, seperti rombongan serigala yang keluar dari dalam hutan, pasukan kerajaan. Terpecah dalam empat jalur, muncul dari empat penjuru. Obor-obor mereka nampak seperti kunang-kunang, selain dengan maksud menerangi meda juga untuk memudahkan menyalakan sumbu bedil-bedil mereka. Dari lereng yang lebih tinggi, Tiat Beng Hao melihat gerakan pasukan kerajaan itu, dan tertawa dingin. Hehehe Hanjing-anjing Manju itu mengira karena kita sedang bentrokan sendiri dengan sesama kaum, lalu mereka dengan gampangnya ia akan menangkap ikan di air keruh. Enak benar rencana mereka. Hem, sekarang akan kubuat rencana muluk mereka berantakan. Lalu Tiat Beng Hao menguraikan rambutnya, mencabut bendera Hong Hun Ki yang berwarna hitam. Dengan khusyuk ia duduk bersilah sambil membaca mantra dan menggoyang-goyangkan bendera itu. Tidak lama kemudian, suasana malam yang sudah gelap itu jadi bertambah gelap karena gumpalan-gumpalan awan hitam tiba-tiba saja menyebar di langit bagaikan sebuah payung. Raksasa yang dikembangkan, kemudian mega hitam tebal itu bagaikan makhluk hidup saja, turun semakin lama semakin rendah. Lalu datang angin yang keras dan dingin, mengangkat batu-batu kerikil dan pasir menghantam ke arah tentara kerajaan. Sorak-sorai orang-orang pekelian kau terdengar ketika melihat pasukan kerajaan di kaki bukit itu terpukul mundur, bahkan banyak obor-obor mereka yang padam. Tiat Beng Hao menyimpan Hong Hun Ki, bendera angin dan awan, ganti mengeluarkan Chia Oh Hun Ki, bendera pemanggil roh, yang berwarna kuning. Katanya, sekarang, mari kita suruh anjing-anjing manju itu merasakan hebatnya Tian Kun, pasukan langit, kita. Mendengar kata-kata Seng pemimpin, masing-masing anggota Lem Chong mengeluarkan boneka rumput kering yang dibentuk seperti kuda, lalu guntingan kertas kuning berbentuk orang-orangan bersenjata yang ditunggangkan ke punggung kuda-kudaan rumput kering itu. Lalu mereka letakkan benda. Benda itu berjajar-jajar, menghadap ke kaki bukit. Benda-benda itu termasuk yang wajib dibawa oleh setiap anggota pekelian kau kemanapun mereka pergi, kecuali ke dalam kakus atau ke tempat penyembelihan hewan. Tiat Beng Hau duduk bersilah di belakang pasukan boneka itu, dengan tangan I memegang bendera Chia Ohun Ki dan tangan kanan memegang pedang kayu yang ujungnya ditancap ihu atau kertas jimat. Khusus untuk tangan kanan, pengertian memegang haruslah diartikan menyelipkan gagang pedang kayu antara jari-jari cakar besinya, sedemikian rupa sehingga tidak mudah jatuh. Setelah menggumamkan mantra, pedang kayu tiba-tiba ditudingkan ke lagit sehingga hu itu terbakar tanpa kelihatan ada yang menyulutnya. Lalu sambil membentak, Tiat Beng Hau berbarengan menudingkan pedang kayu dan bendera ke arah pasukan bonekanya. Bersamaan dengan tudingan itu, berjangkit angin keras yang menghembus dan mengangkat boneka-boneka itu ke kaki bukit. Bagi orang-orang yang suka main-main ilmu gaib, tindakan Tiat Beng Hau itu sebenarnya mudah dipahami, lah hanya memanggil roh-roh gentayangan untuk disuruh masuk ke boneka-boneka itu agar hidup, tak ada bedanya dengan permainan jai langkung atau mangkuk arwah. Cuma bedanya, jai langkung-jai langkungnya Tiat Beng Hau ini disuruh untuk membunuh. Terima kasih telah menonton!